Halo teman-teman, kembali bertemu dengan saya, Gerti Nizali. Kali ini, saya kedatangan paket dari Bandung. Dan teman-teman bisa tebak, siapa sih pengirimnya yang mengirimkan paket ini kepada saya? Dia adalah Ging Malizja. Ging Malizja ini salah seorang Youtuber terkenal juga. Dan Iqbal ini adalah salah seorang muridku di Fakultas Kedokteran yang selama ini Iqbal geluti untuk menjadi seorang dokter. Nah teman-teman, ceritanya Iqbal ini katanya mengirimkan paket misterius yang meminta saya untuk menebang kira-kira hewan apa yang dikirimkannya oleh Iqbal. Dan dia hanya memberikan clue, yaitu hewan ini berjenis kura-kura. Tapi kura-kuranya kura-kura yang misterius kata dia. Dan saya diminta untuk unboxing kura-kura ini. Dan apa sih nama kura-kura ini kata Iqbal. Jadi Iqbal sekarang kembali mungkin menguji saya, karena selama ini saya yang selalu menguji dia dalam keilmuan pendokteran. Sekarang Iqbal menguji saya untuk menebak kura-kura apa yang ada di dalam sini. Nah teman-teman, mari kita buka si paket ini dan kita lihat apa sih hewan kura-kura yang dikirimkan oleh Iqbal. yang pasti saya juga terserang aja masih banyak belajar untuk kura-kura ini. Dan ya masih perlu banyak referensi juga dan dari masukan teman-teman juga tentang kura-kura yang banyak sekali tersebar di dunia. Oke teman-teman, kita sama-sama unboxing apa sih isi paket ini. Ayo teman-teman, ikuti terus konten video. Terima kasih tau dulu ke teman-teman, kalau aku tuh mau ngirim paket guys ke dosen aku ya. Ini adalah paketannya, jadi aku tuh kirimin paket. Misterius, aku gak akan kasih tau ke dia ini isinya apa dan itu buat dokter Ervin guys. Atau dulu tuh dosen pembimbing aku ya. Nah dokter Ervin juga punya Youtube, jadi teman-teman subscribe dulu aja Youtube-nya ya. Jadi ini adalah Youtube-nya. Dan buat dokter Ervin, aku tungguin lagi ya unboxing-nya ya. Mari sudah unboxing, Piktabelis sama Piktadorsalis. Nah sekarang aku tunggu videonya buat unboxing paketan ini ya dok ya. Yaudah sekarang kita langsung. Ya teman-teman, kita buka paket ini. Seperti biasa, standar keamanan di rumahku untuk paket-paket yang baru datang. Selalu saya memakai satu sarung tangan. Sarung tangan ini adalah wajib dipakai, terutama untuk paket-paket yang datang dan berisi hewan. Apalagi di musim pandemi Corona ini, kita harus atas sekali dengan isi paket-paket yang datang kepada kita. Dan keduanya adalah desinfektan. Kita sepas-pas dulu desinfektan supaya paketnya betul-betul steril. Dan paket ini boleh teman-teman lihat juga. Ini paket ini sampai 2 hari. Dan seperti biasa paket ini dibolong-bolongin supaya isi dari hewan tersebut yang di dalam ini tetap bisa bernafas. Dan paketnya masih untuk tersegur rapi. Dan kita buka dengan pertama bunting dan karter berkarat. Yuk teman-teman, kita buka paket ini sama-sama. Yuk teman-teman, kita buka. Dan seperti biasa dimasukkan beberapa koran-koran untuk mengecegah rocahan dari isi paket yang dikirimkan. Dan ini dia paketnya. Paket ini menurut Iqbal adalah hewan dalam air. Karena itu, saya siapkan dulu wadah yang berisi air. Dan kita lihat sama-sama kura-kura misterius apa yang Iqbal kirimkan kepada saya. Diselotip semuanya. Sangat rapat sekali. Memang kalau tidak sotip ini banyak sekali kejadian. Dan si hewannya keluar karena jempol dibuka ininya si tutupnya. Dan kura-kura apa ya yang Iqbal kirimkan? Ini ada mosnya. Kura-kuranya di mana? Oh ini kura-kuranya. Dan kura-kura yang Iqbal kirimkan adalah... Sebentar, saya lihat dulu kura-kura apa ya. Kura-kura apa ya. Oh ini kura-kura lucu. Kura-kura yang dinamakan African Helmet Turtle. Itu kalau saya tidak salah yang namanya ya. African Helmet Turtle. Dan kalau tidak salah, Iqbal juga kemarin baru mendapatkan juga paket ini ya. Lihat, kura-kuranya sangat lucu sekali ya. Ukurannya sudah lumayan besar. Sekitar 5 cm. Dan biasanya kura-kura ini setelah dewasa, dia bisa mencapai sekitar 20 cm. Cukup lumayan panjang juga kalau sudah besar. Tapi kalau kura-kura karena umurnya biasanya panjang, dia agak lama juga pertumbuhannya ya untuk kura-kura. Nah, teman-teman, kura-kura ini dinamakan African Helmet Turtle. Dan biasanya dia mempunyai nama ilmiah Pelomedusa subrufan. Dia dari, berasal dari famili atau keluarga Pelomedusidae. Dan memang kura-kura ini berasal, habitatnya itu dari Afrika, habitat sebagian Afrika. Itu dimulai dari Ghana, Sudan, Pekton, dan akhirnya ada beberapa juga yang ditemukan di daerah Yaman Selatan dan di daerah Medagaskan. Kura-kura ini dinamakan juga rawat terapin atau juga ada yang memberikan nama dia itu kalau nggak salah, kura buaya. Nah, kenapa disebut kura buaya? Kura-kura ini, dia kalau berkelompok banyak, itu dia bisa menenggelamkan seekor merpati yang sedang minum di air dan mereka bawa ke dalam air dicabik-cabik dan mereka makan bersama. Karena itu, mereka disebut kura-kura buaya karena sifat buaya kan selalu menangkap mangsanya dan membawanya ke dalam air. Nah, teman-teman bisa lihat yang paling khas dari kura-kura ini adalah kura-kura ini disebut kura-kura yang tersenyum. Boleh dilihat mukanya. Dia tersenyum dan ramah sekali ya kelihatannya ya. Padahal dia bisa melakukan apa saja kura-kura ini. Dan kura-kura ini bentuk dari kerapasnya berwarna coklat. Ini coklat, ada coklat kehitaman juga sedikit ya. Dan di bagian perutnya ada kuning-kuning dan ada bagian hitamnya. Kura-kura ini, oh, udah capek ya. Nanti kura-kura ini kita masukkan dulu ke dalam air supaya dia bisa benang-benang dulu. Nah, ini dia. Lucu sekali, teman-teman. Lihat. Dia lucu sekali. Lucu sekali dari kura-kura yang berasal dari Afrika ini. Dan biasanya yang membedakan kura-kura ini jantan betinanya, menurut pengalaman saya sendiri sih, biasanya dilihat dari ekornya. Ekornya itu, oh, ekornya ke dalam. Ekornya itu kalau biasanya ekornya lebih tebal dan lebih besar, biasanya itu kura-kura yang jantan. Dan bentuk kerapasnya kalau yang jantan itu agak oval ya daripada yang betinanya. Dia lebih lebar kalau yang betinanya. Dan kura-kura ini mempunyai keahlian juga. Dia bisa mencintikan badannya. Kalau dibalik, kita balikkan tuh. Dia bisa mencintikan badannya dengan lehernya dengan otot-otot yang kuatnya, dia akan membalik sendiriannya. Kalau kita balikkan, dia akan cepat membalik. Tuh. Hebat banget kan dia kelebihannya itu, keunikannya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. selamat menikmati. selamat menikmati. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jadi kura-kura ini bisa digarat ataupun di air Nah teman-teman keren kan Saya juga mengucapkan terima kasih loh sama Iqbal Karena Iqbal menambah lagi koleksi dari kura-kuraku di rumah Karena selama ini kura-kura yang saya miliki Hampir kebanyakannya dari Amerika Dari kita juga lokal dari Indonesia Dan sekarang saya mempunyai kura-kura dari Afrika Kura-kura air loh Karena kura-kura darat saya sudah punya sulh kata juga Kura-kura air yang berasal dari Afrika Dan inilah dia African Roman Turtle Dan African Roman Turtle ini akan menjadi bagian keluarga gue juga Di rumah yang akan mengisi kesibukan ke sehari-hari Dengan kerucuan-kerucuan dan tingkah-tingkahnya yang memang membuat kita kadang-kadang tertawa Tuan-tuan silahkan lihat lagi si kura-kura helmet ini Tuh lihat mukanya sangat lucu sekali Dan lu keluar ya Halo Sapa dong sapa? Halo teman-teman Halo teman-teman Halo teman-teman Halo teman-teman Halo teman-teman Halo teman-teman Oke Cukup sekian dulu Video dari saya Unboxing dari paket Wisterius Yang betul-betul dipilih oleh Illbalyarda Dan Illbalyarda kali ini Penguji saya Mbak Chey ini Mbak Keidosennya Bentuk menebak Problem yang kurang-kurang apa Yang ya 제가 Kirimkan hari ini kepada Saya Terima kasih weightYeah Terima kasih Dan Buat untuk teman-teman jangan lupa ya Sebelum, kita menerangkan video ini B discussing Simscribe dan untuk yang sedang ngeser selain tak tonton sampai selesai di komen diberikan like nya dan share juga ke teman-teman semoga video ini bermanfaat dan bisa menghibur teman-teman juga bisa memberikan edukasi tentang kura-kura yang banyak sekali jenisnya dunia terima kasih teman-teman salam salam